I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan daftar game ID disini Hari ini kita akan kembali membahas beberapa game open world yang mungkin kalian bakalan suka Apalagi dari beberapa game yang akan kita bahas hari ini ada yang baru rilis ataupun akan rilis sebentar lagi Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game open world terbaik Android versi daftar game Farming Simulator 23 Untuk kamu yang suka dengan game pertani atau mengurus lahan pertanian Maka sepertinya kamu harus menantikan kehadiran salah satu game farming simulator kali ini Setelah sudah sangat lama di perangkat Android dengan berbagai versinya Akhirnya farming simulator 23 mengumumkan akan hadir ke mobile kemungkinan pada tanggal 23 Mei mendatang Game kali ini memberikan nuansa game open world di mana kamu bebas untuk berkeliling Membawa alat pertanian seperti traktor, truk, dan lain sebagainya Dan juga, lahan yang akan kamu tanami juga sangat luas Belum lagi jika kamu bicara soal grafis Farming Simulator 23 sudah tidak perlu dilakukan lagi kualitas grafisnya guys Karena memang sudah terbukti dari seri sebelumnya yang sudah ada Total, ada 100 lebih traktor yang bisa kamu gunakan Serta 14 kendaraan pertanian modern Dan kamu nantinya juga bisa menjual hasil pertanian ataupun membeli benih Untuk tanaman yang akan kamu tanam The Criminal The Criminal merupakan game open world yang mengusung tema kriminal yang mirip Seperti game GTA series di mana kamu nantinya akan menggunakan karakter yang bebas melakukan apapun di kota Kamu bisa melakukan berbagai tindakan seperti menjarah, mencuri, ataupun membuat kekacauan di kota tersebut Tapi ingat, dari setiap tindakan kamu akan ada konsekuensinya Di mana kamu akan dikejar oleh polisi dan ketika kamu tertangkap Maka semua hasil jarahan kamu akan hilang Jadi, ketika kamu selesai mengerjakan misi Kamu harus segera kembali ke markas untuk menjual hasil jarahan tersebut Kamu juga bisa eksplorasi map atau hanya berkeliling melihat pemandangan di sekitar Uang yang kamu dapatkan juga bisa kamu gunakan untuk meningkatkan skill dan juga membeli mobil yang kamu inginkan Dan kamu juga bisa kustomisasi kendaraan tersebut dengan berbagai interior yang disediakan Selain itu, ada opsi pengaturan yang bisa kamu gunakan untuk menyesuaikan UI yang ada di dalam game Agar sesuai dengan selera kamu masing-masing Yeager Hunter Legend Yeager Hunter Legend merupakan game open world RPG yang mengusung tema Monster Hunter Dan dikabarkan akan segera rilis di tanggal 14 Maret tahun 2023 Selayaknya game Monster Hunter pada umumnya, disini pemain bisa melawan berbagai boss monster dalam pertarungan yang epic Dan kemudian memperoleh item yang berguna untuk mengupgrade karakter kamu guys Yeager Hunter Legend juga mengusung tema MMO yang nantinya akan membuat kamu bisa bertemu dengan orang lain Dan bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkan semua boss yang ada Selain itu, kamu juga bisa menggunakan berbagai karakter yang memiliki senjata berbeda untuk disesuaikan dengan playstyle kamu masing-masing guys Dan tentunya, setiap karakter memiliki skill berbeda tergantung senjatanya Ada yang menggunakan senjata jarak dekat ataupun senjata jarak jauh Mistfall Mistfall adalah game open world shooter yang kebetulan baru saja hadir di Playstore Indonesia Dan disini, kamu akan memainkan seorang karakter untuk berpetualang ke tempat-tempat yang mistis Dengan beragam monster yang akan menghadang kamu Game kali ini juga memungkinkan pemain untuk bermain secara multiplayer dengan memanfaatkan fitur co-op Sehingga kamu bisa eksplorasi dengan orang lain Tujuan kamu adalah untuk mengerjakan misi yang nantinya akan membawa kamu pada alur cerita yang berhubungan dengan game tersebut Dan tentunya, selayaknya game shooter pada umumnya Kamu juga bisa dibekali dengan beragam senjata yang bisa kamu kumpulkan dan kamu koleksi Selain itu, kamu juga perlu untuk memperkuat karakter kamu dengan cara meningkatkan levelnya Mengupdate equipmentnya dan juga meningkatkan keterampilan dari karakter tersebut American Marksman Jika kamu mencari game offline FPS open world yang mengusung tema berburu, maka kamu sepertinya wajib untuk mencoba memainkan game keren satu ini Tujuan kamu disini adalah untuk berkeliling map open world yang sangat luas Dan mencari hewan apapun yang layak untuk diburu Apalagi, kamu tidak hanya bisa bermain secara single, tapi kamu juga bisa hunting bareng teman kamu Semakin banyak jenis hewan yang kamu buru, maka semakin banyak juga achievement yang bisa kamu dapatkan Dan jangan lupa, kamu bisa membangun sebuah kabin untuk tempat istirahat Senjata yang kamu gunakan juga sangat beragam, mulai dari senjata jarak jauh ataupun senjata jarak dekat Yang bisa kamu gunakan sesuai kondisi guys Tapi kamu perlu ingat, tidak mudah untuk memburu hewan yang ada disini Karena kamu perlu untuk memperhatikan jarak, langkah kaki, dan juga jejaknya Settlement Survival Seperti judulnya, Settlement Survival adalah game open world yang memungkinkan kamu untuk memiliki sebuah desa Yang perlu kamu rawat, sebagai bagian untuk bertahan hidup Nantinya, kamu bisa memperluas desa kamu dan memperbanyak penduduknya Hingga menjadi desa yang makmur dan memiliki ekonomi yang tinggi Kamu bisa membangun berbagai hal di desa tersebut seperti lahan pertanian, peternakan, bangunan, toko, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk memajukan desa tersebut Nah, kerennya lagi adalah kamu juga perlu mengatur penduduk desa dan mempersiapkan berbagai kebutuhan desa Untuk menghadapi berbagai musim cuaca seperti salju, hujan, dan sejenisnya guys Dan juga kamu harus siap-siap dengan bencana alam yang mungkin menyerang desa tersebut Kebetulan Settlement Survival sekarang sudah full release secara global Termasuk sudah ada di Playstore Indonesia Hanya saja untuk bisa memainkan game kali ini kamu perlu untuk membayar seharga 76 ribu rupiah Car Xstreet Car Xstreet merupakan game balapan open world yang akhirnya sudah bisa kamu mainkan di Android Dan juga kemarin baru saja hadir di Playstore Indonesia Game kali ini hadir dengan konsep game yang mirip seperti Forza Horizon yang ada di PC Selain grafisnya yang realistis banget, pemain juga bisa diberikan kebebasan untuk berkeliling tanpa perlunya mengikuti balapan Seperti game racing yang ada sekarang, Car Xstreet menyajikan game balapan dengan konsep modern yang bahkan hampir setara dengan game PC Karena memang game ini awalnya dirilis untuk perangkat PC dan akhirnya di porting ke perangkat mobile Dan kamu bisa mengerjakan misi yang bisa kamu temukan di map atau bar quest yang ada di UI kamu guys Di sini pemain juga bisa mengoleksi berbagai jenis kendaraan dengan model terbaru Dimulai dari merek perusahaan terkenal yang ada sekarang guys Itulah 7 game upon board terbaik Android yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video